2 bulan jelang hari pernikahan, wanita ini pilu, sang kekasih minta putus. Tak hanya itu saja, sang calon suami bahkan mengancam akan menceraikannya jika tetap nekat menikah. Sontak sang wanita yang diketahui bernama Atin Husin ini pun lemas membaca pesan WhatsApp dari kekasihnya. Ia pun mencurahkan rasa sedihnya lewat akun TikTok miliknya. Tak disangka curhat Atin Husin langsung viral dan menuai simpati dari warganet. Mengutip dari ohbulan.com, pada Jumat 21 Oktober 2022, Atin Husin mengaku rencananya ia akan menikah pada bulan Desember 2022 mendatang. 2 bulan menjelang hari bahagia, Atin Husin dan sang kekasih sudah melakukan banyak persiapan. Bahkan barang hantaran, undangan hingga souvenir sudah siap semuanya. Namun tak disangka, tepat tanggal 10 Oktober 2022 lalu, calon suami Atin Husin malah membatalkan rencana pernikahan mereka. Sang kekasih mengirim pesan lewat WhatsApp dan mengatakan pernikahan mereka batal terlaksana. Sontak gadis asal Malaysia ini pun merasa lemas dan hancur. Ia tak menyangka sang kekasih bisa melukainya jelang hari bahagia mereka. Atin bercerita jika seharusnya bulan November mendatang, ia akan kembali fitting baju pengantin dan melakukan foto pre-wedding. Namun semua agenda itu terpaksa dibatalkan karena sang calon suami memilih menyudahi semuanya. Selain membatalkan pernikahan, calon suami Atin Husin rupanya juga membuatnya semakin hancur hati. Bagaimana tidak, sang calon suami rupanya sudah mengucap soal perceraian. Atin mengaku jika ia nekat menggelar pernikahan, maka sang calon suami akan tetap menceraikannya setelah menikah. Sontak melihat unggahan Atin, tak sedikit warganet yang merasa ikut pilu. Atin Husin rupanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!